Selamat datang di Osean Sukses, video ini akan memberitahukan Anda hal-hal apa yang harus dilakukan jika mendengar isyarat bunyi untuk meninggalkan kapal, yaitu 7 pendek diikuti dengan 1 panjang. Terima kasih telah menonton! Jangan membuang waktu untuk mengenakan life jacket, lalu berbaris sesuai dengan jabatan yang sudah ditandai di atas dek. Life jacket dapat digunakan setelah tiba di master station. Buka pengait, kenakan bagian kerah dari arah kepala, sambungkan perekat dalam, lalu sambungkan pengait dada dan pengait leher. Periksa fluid dan lampu life jacket Anda, pastikan semua bekerja dengan baik. Bagian ini akan menjelaskan cara meluncurkan skochi dalam keadaan darurat. Pastikan area luncur bebas dari segala gangguan. Lepaskan tali lasing. Pastikan plat lasing telah terbebas. Lepaskan kabel baterai charger. Lepaskan safety pin. Simpan safety pin di pintu masuk. Masuk ke dalam skochi sesuai dengan urutan tugas-tugas Anda. Duduk di kursi yang telah ditentukan. Lepaskan life jacket dan simpan. Pastikan seat belt terpasang dengan benar dan terikat kuat. Kru yang terakhir masuk bertugas untuk menutup pintu skochi dengan kuat. Buka keran bahan bakar. Atur tuas transmisi ke posisi netral. Putar switch pengaturan untuk menyalakan kedua baterai. Atur roda kemudi ke posisi tengah-tengah. Tekan untuk menyalakan tombol power. Tekan tombol glow sekitar 10 detik untuk memanaskan mesin. Tekan tombol start untuk menyalakan mesin. Tekan tombol stop jika selesai menggunakan mesin. Seluruh kru harus tetap duduk. Mengencangkan satu pengaman. Memegang sandaran kursi di depan mereka. Lalu bot komender melapor bahwa skochi siap untuk diluncurkan. Lepaskan pin pengaman untuk tuas peluncuran. Pastikan bypass valve dalam keadaan tertutup. Pompa tuas peluncuran sekitar 5 kali untuk melepaskan hu. Jangan pernah memasang painter untuk peluncuran skochi. Segera kemudikan skochi menjauh dari kapal induk. Jika sistem hidrolik gagal, lakukan prosedur peluncuran darurat. Pastikan bypass valve dalam keadaan terbuka. Putar tuas peluncuran darurat searah jarum jam. Bagian berikut akan menjelaskan simulasi peluncuran skochi. Untuk keamanan tambahan, pasang working straws. Lepaskan kabel baterai charger. Lepaskan safety pin. Simpan safety pin di pintu masuk. Nyalakan power David Wins dan operasikan tuas pengatur. Turunkan blok dari David. Lepaskan lasing wire dari hook. Pasang wire penggantung skochi ke blok David. Operasikan tuas pengatur untuk mengangkat blok David. Posisikan dengan David sekitar di atas skochi. Lepaskan pin pengaman untuk tuas peluncuran. Pastikan bypass valve dalam keadaan tertutup. Pompa tuas peluncuran sekitar 5 kali untuk melepaskan hook. Setelah hook terlepas, bebaskan kait penghulung. Bagian ini akan menjelaskan cara menurunkan skochi dengan Wins. Ikuti semua prosedur yang telah disebutkan dalam simulasi peluncuran. Pastikan lasing utama telah terlepas. Pasang tali painter. Operasikan tuas pengaturan. Operasikan David sekochi ke arah luar kapal. Terungkan skochi perlahan dengan tuas pengaturan. Naiki skochi melalui tangga embarkasi. Gunakan fall arrester saat mengakses tangga embarkasi. Turunkan blok David untuk melepaskan wire penggantung. Lepaskan kedua tali painters. Kemudikan skochi menjauh dari kapal. Bagian ini akan menjelaskan cara mengembalikan skochi ke posisi semula. Dekati kapal secara perlahan. Bersiap untuk menerima tali painters. Ikat kedua painters. Tarik skochi ke arah kapal dan matikan mesin. Turunkan blok David. Pasang wire penggantung skochi. Tinggalkan skochi dengan menggunakan tangga embarkasi. Kru yang terakhir meninggalkan skochi untuk menutup pintu dengan rapat. Lalu, angkat skochi ke posisi semula. Gunakan tuas kontrol untuk mengangkat skochi ke posisi penyimpanan. Pasang lasing utama untuk mengamankan huk skochi. Pasang kembali pin pengamanan. Putar roda pelepas huk berlawanan jarum jam. Pastikan tanda panah merah bertemu dengan jarak tidak melebihi 3 mm. Turunkan blok David. Lepaskan wire penggantung skochi. Pasang kembali wire pengaman blok David. Gunakan tuas pengontrol untuk mengencangkan lasing blok David. Matikan power David Winch. Pasang kembali tali lasing. Dan pastikan plat lasing kembali ke posisi semula. Sekian video ini. Semoga bermanfaat. Dan ingat, utamakan keselamatan. Terima kasih telah menonton!